Intro Seperti ini guys, ini rasanya mantap sekali Oke langsung aja, bismillah Hai guys, assalamualaikum Aku punya satu buah ubi jalar warna oranye, ini sudah aku kupas ya Mau aku buat makanan khas Palembang namanya pempek cakar ayam Nah mengingatkan masa kecilku dulu, ibuku sering sekali bikin pempek cakar ayam ini Pempek cakar ayam ini cocok banget disajikan di musim hujan seperti sekarang ini ya Cara buatnya mudah dan bahannya tidak mahal, tapi rasanya enak Yuk ikuti video bagaimana caraku membuatnya Pertama, ubi jalarnya dipotong tipis-tipis seperti ini ya Setelah diiris tipis seperti itu Nah diiris kecil-kecil seperti ini ya Kecil memanjang Sudah selesai diiris semua ya Tambahkan garam Kemudian diremas-remas Tapi jangan kuat-kuat Nah setelah itu Dicuci sampai bersih ya Tujuannya diremas dengan garam Supaya teksturnya itu tidak terlalu kaku Jadi agak lemes Dan untuk menghilangkan getahnya juga ya Nah ini Dicuci bersih Sampai garamnya hilang Sudah dicuci bersih Seperti ini Sudah benar-benar bersih ya Jadi kalau kita gigit Sudah tidak ada rasa asinnya lagi ya Seperti itu Untuk bumbunya Saya pakai Sepuluh siung bawang merah Yang sudah diiris-iris ya Kenapa tidak diulek Memang tidak boleh diulek Karena rasanya akan berbeda Kalau bawang merahnya diulek ya Ubi jalarnya ini tadi saya timbang Seberat 350 gram Nah bawang merahnya seperti ini ya Kalau bawang merahnya diiris seperti ini Setelah digoreng nanti pempek Aroma pempeknya itu sedap banget Berbeda dengan kalau bawang merahnya diulek ya Tambahkan secukupnya garam Secukupnya kaldu ayam bubuk Sesuai selera Tambahkan micin bila suka Baking soda atau soda kue Setengah sendok teh Di luar Suara hujan berisik ya Ini tambahkan terigu Secukupnya ya Nanti untuk resep lengkapnya Saya tulis di kolom deskripsi Silahkan dilihat Tambahkan secukupnya air Jangan banyak-banyak dulu Tambahkan lagi air Aduk sampai tercampur Saya tambahkan lagi terigunya ya Airnya juga sedikit lagi Oke guys Sudah tercampur semua bahan Ini tepung terigunya Saya pakai 250 gram Atau setara dengan 1,4 kilo Kemudian airnya juga 250 mili Untuk garam Bumbu masako Dan penyedapnya Itu sesuaikan saja Dengan selera masing-masing ya Oke ini sudah diaduk Tunggu dulu 15 menit Paling tidak Supaya baking sodanya bekerja Dan Tunggu langkah selanjutnya Minyaknya sudah panas Goreng Besarnya sesuai selera ya Saya ambil 1 sendok makan Ada yang sudah kuning duluan Ini dibalik Gorengnya dengan api sedang saja Supaya matangnya merata Sampai ke dalam Kalau sudah kuning kecoklatan Seperti ini Sudah boleh diangkat ya Pempek cakar ayamnya Saya goreng Hanya separoh ya guys Nah ini ditambah cukup Mantap Untuk adonan yang belum digoreng ini Bisa disimpan di dalam kulkas ya guys Dia bisa bertahan Maksimal 2 hari di kulkas ya Jadi tidak Harus langsung digoreng sampai habis Nah seperti ini Ditutup Kemudian disimpan di kulkas Oke Pempek cakar ayamnya sudah siap disantap Dengan cukopempek Nah untuk resep cukopempeknya ini Videonya sudah saya share ya Ada 2 video cukopempek Nanti saya tulis di deskripsi link untuk cukopempeknya ya Oke langsung aja kita santap Cara penyajiannya seperti ini guys Cacahan timun Tambahkan cukopempek secukupnya Nah Aromanya Begitu cacahan timun disiram dengan cuka Aroma sedapnya itu Langsung menyebar ke seluruh ruangan Wow Bikin Berliur Seperti ini ya guys Ini mantap sekali Kalau orang Palembang Itu di kulkasnya Selalu ada Stok cukopempek Nah Langsung aja Ambil pempeknya Seperti ini Cara penyajiannya Cara makannya Seperti ini guys Ini rasanya mantap sekali Oke langsung aja Bismillah Mantap banget guys rasanya Recommended banget untuk dicoba guys Cara buatnya mudah Bahannya murah Dan rasanya mantap Oke terima kasih sudah menonton video saya Sampai jumpa di video selanjutnya Yang belum subscribe Tolong bantu subscribe Kalau suka Like dan komen di video ini Dan jangan lupa juga Di share video ini Supaya Bermanfaat Untuk orang banyak Oke terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax